Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Partiti Firiau yang memuliakan Allah Kali ini kita akan bicara terkait dengan tahun-tahun yang disebut sekarang tahun politik Tak lama lagi kita akan memasuki pemilihan umum dan orang dimana-mana sudah mulai banyak bicara tentang politik Kali ini kita akan bicara tentang bagaimana politik itu dalam Islam Ada tiga aliran, boleh katakan aliran tentang politik dalam Islam Yang pertama mengatakan bahwa agama Islam itu sama sama dengan agama-agama lain di Barat hanya bicara tentang moral tentang akhlak dan tidak bicara tentang politik Yang kedua ada yang mengatakan bahwa agama Islam itu agama yang semuanya ada semuanya ada lengkap semua termasuk politik dan tidak ada dan tidak ada semua Nah berkaitan dengan politik itu sendiri mereka mengatakan bahwa dalam Al-Quran semuanya tentang masalah Al-Quran ada dibicarakan dalam Al-Quran Kelompok pertama mengatakan itu tidak ada hanya masalah moral Kelompok yang ketiga mengatakan bahwa memang Al-Quran tidak bicara politik secara khusus khususnya artinya bicara tentang masalah-masalah politik kenegaraan tentang negara bagaimana bentuk negara tidak tapi Al-Quran memuat pesan-pesan tentang etika politik jadi ada tiga kelompok Al-Quran memang tidak bicara tentang bentuk negara apakah itu republik apakah itu monarki Al-Quran memang tidak bicara tentang sistem pemerintahan apakah parlementer atau presidensial demokrasi atau teokrasi tetapi Al-Quran bicara tentang moral politik tentang etika politik nah ini menarik kelompok ketiga ini mengatakan seperti itu saya katakan menarik kenapa masalah bentuk negara masalah sistem pemerintahan ya itu bukan hal yang substansial dalam politik hal yang substansial dalam politik itu bukan itu tetapi adalah masalah moral masalah akhlak ini jadi saya katakan sekali lagi di dalam politik apalagi masuk politik pemerintahan kenegaraan yang paling esensial itu adalah masalah moral dimana moral dimana akhlak terletak dalam politik itu itu Al-Quran bicara tentang itu Al-Quran pada prinsipnya secara umum bicara tentang persoalan-persoalan tentang yang tentang umat islam tentang urusan-urusan umat islam dikatakan dalam Al-Quran bahwa kaum muslimin itu menyelesaikan persoalan mereka adalah dengan surah wa'amruhum surah bainahu surah ini prinsip sekali surah ini prinsip sekali artinya apa dalam urusan masyarakat dalam masyarakat tidak boleh orang perorangan bertindak sendiri saja semaunya saja tapi harus berdasarkan hasil musyawarah bersama karena musyawarah itu akan menghasilkan kebaikan yang dinilai baik untuk bersama ini para pemirsa yang saya muliakan sudah kita katakan tadi bahwa esensi atau yang esensial dalam politik itu adalah moral bagaimana caranya memilih pemimpin tidak disebut apakah melalui pemilihan langsung apakah melalui pemilihan perwakilan tidak dalam Al-Quran pemimpin itu dipilih secara bersama nah untuk itu yang dipilih itu ada kriteria-kriterianya kriteria umum disebutkan apa yang pertama pemimpin itu adalah qawi yang kedua amin qawi dia punya power punya kemampuan kemampuan dalam hal ilmu pemerintahan misalnya leadership kemampuan secara ekonomi kemampuan dalam artian punya pendukung yang cukup yang bisa memudahkan dia dalam memimpin yang kedua amin amin itu adalah integrity integritas punya kepribadian yang jujur yang amanah yang tidak melihat siapa atau bagaimana yang dipimpinnya tetapi dalam dia sebagai seorang pemimpin itu ada seorang tokoh politik itu memperlakukan semua yang dipimpinnya sama walaupun terhadap lawan-lawan politiknya sendiri dalam bahwa dikatakan itu pemimpin itu arus adil itu moral Allah mengatakan janganlah ketidaksukaan kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu tidak memperlaku adil kepada mereka ketika kamu sudah jadi pemimpin walaupun ada kelompok yang tidak suka dengan kamu yang tidak memilih kamu tetapi ketika kamu dipimpin semuanya harus dilakukan secara adil itu moral itu moral politik jadi sekali lagi saya katakan moral inilah yang menentukan jalannya politik itu tidak peduli apakah negara itu monarki tidak peduli apakah negara itu republik tidak masalah apakah dia pakai sistem presidensial atau parlamentar tidak masalah tapi moralnya yang paling penting nah diantaranya moral pemimpin itu tadi sudah kita katakan melindungi semua yang berada di bawah kepemimpinnya walaupun ada diantara mereka itu yang pemimpin tidak suka atau malah dibencinya oleh sebab itu menarik apa yang pernah dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq ketika beliau dikukuhkan dibayar sebagai khalifah salah satu istirahat beliau itu adalah siapa yang kuat diantara kalian lemah di depan saya siapa yang lemah diantara kalian kuat di depan saya apa maksudnya itu orang kuat di depan khalifah dia harus tunduk kepada aturan undang-undang yang berlaku tidak ada kuatnya dia harus tunduk berarti kelemahan orang lemah itu dibela oleh negara oleh hukum makanya menjadi kuat makanya itulah yang terjadi yang disebut dengan akhlak dalam politik itu sempena misalnya kita di Indonesia ya di Indonesia bagaimana harusnya kita menyikapi politik yang akan datang pemilihan anggota legislatif bahkan pemilihan presiden sekalipun orang-orang yang akan engkau ambil menjadi pemimpin orang yang akan keberi amanah untuk mengurus urusan itu orang tadi kawih satu amin punya kemampuan kecerdasan yang cukup punya integriti yang baik dua itu saja kuncinya maka dalam Islam memilih pemimpin itu seperti memilih imam dalam sholat sama kepemimpin dalam Islam itu sama dengan kepemimpin dalam sholat orang yang akan dipilih jadi pemimpin dalam sholat itu bukan karena pangkatnya oh dia pangkatnya gubernur jeneral atau profesor atau presiden sekalipun bukan yang dipilih pertama itu orang yang diketahui bahwa dia fasih fasih itu apa secara harfiahnya fasih itu dia lidahnya fasih melafazkan ayat-ayat Al-Quran terutama Al-Fatihah dan ketika sholat berjemaah tetapi fasih disitu artinya adalah bijaksana nah sekarang begini bagaimana kita tahu seorang pemimpin itu bijak apa tidak padahal dia belum akan dipilih disitulah dipelajari apa yang disebut dengan track record track record seorang pemimpin itu dilihat apakah dia itu orang bijak sana apa tidak bukan di balihonya bukan di apa namanya simbol-simbol yang ada pakai tapi tengoklah ke belakang apa yang sudah dilakukannya dia terlalu seorang yang bijak apa tidak kenapa kita katakan fasih itu bisa berarti bijak karena begini seorang imam seorang imam yang menjadi imam bagaimana rasanya kita menikuti imam pertama orangnya tidak fasih membaca ayat itu teloh-teloh baca ayatnya tidak fasih tidak fasahada dan tidak bagus harusnya baca roh menjadi ra harusnya baca sin menjadi sin salah apa apa yang terjadi kalau kita shalat di belakang orang yang seperti itu gelisah kita imam seperti apa kan kita ngomel-ngomel tapi kalau kita shalat di belakang imam yang fasih suaranya bagus bahasa ayatnya juga fasih apa yang terjadi kita bisa menangis itu artinya apa imam itu orang bijak tahu dia bicara A dimana tahu dia bicara E B dimana makanya dilambangkan orang pertama yang akan jadi imam itu adalah kefasian lihat rekodnya bukan pencitraan-pencitraan yang dibuat tapi dinilai kepada apa yang telah dia lakukan yang kedua tentang fakihnya fakih itu artinya apa ilmunya dia berilmu apa tidak untuk jadi pemimpin dia punya kemampuan intelektual yang baik apa tidak itu penting misalnya kalau dalam salat berjamaah seorang imam bila terjadi saat dia ragu misalnya ketika dia ragu antara rekat pertama atau rekat kedua kayak ini ragu dia bagi seorang imam harus tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu jadi tidak dia bimbang-bimbang yang mengibatkan makmum salah di belakang jadi tahu dia ilmu kepemimpinan dan yang berikutnya tentu orangnya adalah orang yang secara kepribadian tadi sudah kita katakan orang yang pribadinya baik sudah nampak dia jujur sudah nampak dia sikapnya tahu bertinggang rasa dengan yang lain tidak memilih-milih memilah-milah siapa orang yang di sekitarnya dia mengedepankan kejujuran mengedepankan keadilan mengedepankan penghargaan kepada orang lain secara sama itu pembicaraan awal kita dalam politik dalam Islam akhirnya demikian dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati